Masih asik, kalau misalnya asik aku dikit Caranya Assalamualaikum semuanya Selamat sore teman-teman youtube Aku Albertina Beatrix Bidan praktesioner Dan healthcare storyteller Apa kabar? Semoga teman-teman di rumah Dalam keadaan sehat Dan tetap bisa nonton konten-konten yang bermanfaat Di sini siapa yang kebingungan Kalau asiknya tidak lancar Kita bahas hari ini Tapi sebelum itu jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Bagi bunda-bunda yang di rumah Kalau misalkan kebingungan Tips-tips ini bisa dilakukan di rumah Agar hasilnya bertambah banyak Nah, kira-kira ada beberapa tips sih Ini ada sekitar 6 tips Kita mulai dari tips yang pertama ya Tips yang pertama adalah Satu Bersihkan dan pijat Apa sih yang dimaksudkan dengan bersihkan dan pijat? Nah, bersihkan dan pijat ini dimulai dari masalah pertama Masalah kehamilan Dimulai bisa dari usia Kurang lebih dari 36 minggu Kenapa? Kalau misalkan kita membersihkan dan memijat payudara Supaya tidak memicu kontraksi Kita bisa mulai pijat dan bersihkan payudara Untuk mempersiapkan pada masa menyusui Akan lebih mudah jika bunda-bunda di rumah dimersihkan payudara dengan air hangat Sambil dipijat-pijat Supaya mempersiapkan masa-masa menyusui tersebut Lalu, tips yang kedua Yaitu adalah IMD Apa sih IMD itu? IMD itu adalah inisiasi menyusu dini Sebenarnya, apa sih inisiasi menyusu dini? Inisiasi menyusu dini adalah Proses menyusui segera setelah melahirkan Seperti apa sih prosesnya? Prosesnya itu ialah dengan cara menempelkan Buah hati atau bayi Ke tubuh ibu Segera setelah melahirkan Begitu keluarnya langsung tempelin di dada ibu Ditempelkannya itu pakai baju enggak sih? Kalau bisa enggak Jadi skin to skin dari antara ibu dan anak Itu akan meningkatkan bonding Nah, emang kalau misalkan inisiasi menyusui dini Ini prosesnya kita bantu enggak? Enggak, kita enggak sodorkan Jadi nanti bayinya akan mencoba mencari sendiri puting susu ibu Seperti Jadi dia akan mulai ngerangkak Untuk menyusui ke ibu Nah, lalu tips yang ketiga Yaitu Rooming in Atau rawat gabung Yang apa sih rawat gabung itu penting Ketika proses menyusui Karena untuk menyusui secara kusip Diperlukan bonding antara ibu dan anak Nah, kalau misalkan ditaruh di ruang bayi Itu setiap beberapa jam sekali kan ibu harus nyusui ke ruangan bayi Atau ngasih-asih Kalau misalkan alat gabung Dapat menyusuinnya itu on demand Kalau bayinya lapor, ibu langsung bisa ngasih Jadi dapat memberikan asih secara eksklusif Nah, yang nomor tips nomor yang keempat Yaitu adalah booster asih Booster asih itu sebenarnya bisa macam-macam ya bun Bisa dari daun katuk Bisa susu Bisa coklat Sebenarnya booster asih itu Untuk non-support bunda Nah, kalau misalkan booster asih ini kan cocok-cocokan ya Kalau misalkan dia temui yang cocok Jangan lupa nih Yang paling penting adalah Ketika menyusui Gak boleh stres Dan jangan lupa minum air putih Kalau misalkan udah ketemu yang cocok-cok nih Lama-lama kok ya Tetap gak ngefek Yang paling penting adalah Ketika udah didapat booster yang cocok Itu harus minum air putih Dan tidak stres Nah, tips yang kelima Yaitu adalah Pijat oksitosin Kenapa sih pijat oksitosin itu penting Ketika menyusui Karena ketika Kalau bundanya lagi pegel-pegel atau gimana Pijat oksitosin ini dapat membantu bunda Untuk mengeluarkan asih Ada titik-titik tentu yang ditekan Bisa cari Gimana sih caranya supaya bunda bisa ikut pijat oksitosin Bisa cari di home care-home care Atau bisa ketika ada beberapa rumah sakit Yang kalau misalkan bunda dateng Itu nanti akan diajarin tuh suaminya Gimana cara pijat oksitosin Nah, kenapa sih yang diajarin suaminya? Karena suami itu adalah orang terdekat bunda Kalau misalkan suaminya yang menyetin Nanti bisa mengeluarkan hormon oksitosin Hormon oksitosin nanti akan membantu Men-supply hasil lebih banyak Begitu Nah, kalau misalkan yang ke-6 Tips yang ke-6 adalah Brass feeding dan pumping Kenapa sih breastfeeding dan pumping Brass feeding kan artinya menyusui ya Kalau misalkan menyusui Kan asih aku dikit Gimana ceritanya Bisa Bisa Masih asih Kalau misalkan asih aku dikit Caranya adalah dengan menyusui sesering mungkin Kenapa bisa menyusui sesering mungkin Brass feeding dan pumping Karena asih itu kalau misalkan kosong Itu akan diisi kembali Kalau misalkan udah Udah nyusuin nih Udah kerasa kosong Nanti tubuh akan ngasih signal bahwa Eh, udah kosong nih Waktunya nyusuin lagi Eh, waktunya mengisi lagi Jadi, semakin sering dikosongin Semakin banyak juga Asih yang bakal keluar Seperti yang udah aku sampaikan Bahwa Semua tips-tips di atas Akan jadi percuma Jika hanya Didengarkan tanpa dipraktekkan Karena Untuk meningkatkan Supply asih Kita perlu Untuk menerapkan Tips-tips di atas Dalam keseharian Mau itu dipilih Mahir itu dilatih Manfaat itu dibagikan Saya Albertina Beatrix Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya